sebelumnya kita udah membuat tiangnya seperti ini dengan menggunakan sculpting nah teman-teman bisa tambahkan dulu new collection baru seperti ini Oke teman-teman bisa buat dua jendela seperti ini dulu Oke kita lihat di bagian frontview seperti ini Oke kita buat objek cube Oke seperti ini Oke kita atur dulu ya posisinya tekan S seperti biasa kita scale dulu Oke kita edit dulu ya di bagian cubenya di sini Oke kita potong menjadi 10 bagian ya di sini lalu di bagian sini kita potong juga enggak ya kita potong aja ya sekitar lima bagian aja Oke kita ada dulu ya Nah ini kita potong lagi ya mungkin segini aja Oke ini juga kita taruh di atasnya ke ini enggak pakai ukuran ya teman-teman nanti bisa sesuaikan lalu disini saya mau hapus ya yang ini kita hapus dulu sorry kita hapus di face-nya yang yang ini juga saya mau hapus sedikit di face-nya Oke Oke mungkin cukup seperti ini nah lalu eh disini kita gunakan bevel dulu tekan cetar lb seperti ini Oke ini kita atur dulu kita geser dulu ke atas ya oke oke seperti ini nah ini kita hapus Oke lalu kita buat di bagian lantainya ya Nah ini teman-teman bisa tambahkan objek plane seperti ini Oke ini kita perbesar dulu ukurannya lalu eh di bagian cube yang besar ini kita gunakan namanya itu solidify yang ini ya gunakan yang kompleks saja teksturnya kita kasih kita kasih 0,03 ya offsetnya ini kita kasih satu aja ya oke lalu ini kita ekstrute aja ya kesana Oke ini teman-teman potong bisa tarik di sumbu ya oke seperti ini kita panjangin lagi ya di sumbu ye oke dan seperti ini kita duplikat kita taruh disini kita lihat lagi lalu kita potong kita kasih aja mungkin 18 ya oke nah yang ini kita kasih 8 aja nah lalu eh kita mau hapus ya beberapa bagian ini saya hapusnya random aja ya nah lalu eh kita coba atur yang untuk tiangnya ya nah ini teman-teman bisa di-hide aja dulu kita kita tambahkan yang namanya empty ya di sini kita gunakan plan access saja disini ini kita perbesar dulu Oke di bagian empty ini kita tarik ke dalam collection tiang ya di sini oke kita select dulu di bagian ini ini tiang Oke tekan catar LP Oke nanti ini bisa digeser-geser seperti ini ya oke lalu yang ini juga kita arahkan dulu kesini lalu kita gunakan lagi Oke yang ini kita select dulu tekan catar LP lagi lalu yang ini juga ya oke kita ambil aja yang ini tadi yang pentingnya kita lihat dari atas dulu disini kita susun dulu ya ini disini aja nah lalu kita duplikat ya yang ini kita ambil dulu satu sampel kita taruh aja disini ini oke kita ambil lagi kita duplikat lagi ya kita taruh disini ini kita play aja dulu ya disini lalu kita edit untuk disininya kita arahkan dulu mana ini nah ini kita lihat dulu disini disini kita geser oke yang ini turunin nah lalu kita coba buatkan untuk di bagian sini ya di bagian jendela nah mungkin nih pintunya kita kecilin lagi sedikit ukurannya kita select aja kita tarik di sumbu Y oke mungkin segini ya lalu kita coba tambahkan cube baru objek baru nah ini cubenya nah ini ya ini kita atur dulu ya kita tarik di sumbu Y kita perkecil dulu ya Oke kita lihat kita tarik kesini oke oke mungkin disini aja ya lalu kita gunakan yang namanya mirror mirror kini diarahkan aja ke cube-nya oke mungkin cukup kita gunakan di sumbu Y juga kok enggak di sumbu Z ya sorry nah lalu kita kita atur lagi di bagian jendelanya ya kita buat objek jendela dulu ya jendelanya ya cincin oke mungkin cukup dulu seperti ini kita buatkan aja gunakan plan ya kita tambahkan plane baru kita lihat dulu di sini kita atur ya selamat menikmati oke mungkin cukup seperti ini kita coba tambahkan apalagi ya kita save aja dulu kita coba buatkan objek silinder ya kita lihat dulu dimana posisinya kita tambahkan silinder Oke seperti ini kita perpanjang dulu sumbu Z lalu kita tarik seperti ini Oke kita lihat frontview kita atur di sumbu Y kita buat seperti ini ya Oke ini kita coba tambahkan objek baru lagi kita gunakan cube aja kita atur dulu ya di sini mungkin segini aja ya Nah lalu kita duplikat kita tarik dulu satu nah ini ini kita edit dulu ya ini kita extrude di sumbu Z yang mungkin segini aja ya Nah ini kita duplikat selamat menikmati oke mungkin cukup dulu video tutorialnya nanti kita lanjutkan eh menambahkan atribut-atribut lainnya oke mungkin cukup sekian video tutorial kali ini ya semoga bermanfaat dan bagi teman-teman yang sudah melihat mampir nonton subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng pada channel ini jangan lupa untuk membagikan channel dan video ini kepada siapa saja Oke sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati